Bisa kalian lihat sendiri untuk tampilan dari layar Redmi Note 8 ini sudah tidak memakai poni. Membahas tuntas hal baru di bumi ini kembali lagi di channel Indo Project ID. Oke kan di kesempatan kali ini saya akan share bagaimana cara untuk menghilangkan mode poni atau layar poni di Redmi Note 8. Baik sebelum lanjut ke tutorialnya yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu supaya kalian dapat informasi terbaru ketika saya upload video terbaru di channel ini. Dan untuk tutorial lainnya tentang Redmi Note 8 bisa kalian cek di playlist channel ini yaitu di tutorial Redmi Note 8. Baik untuk langkah yang pertama kalian disini klik aja pengaturan ya. Dan pastikan versi MIUI kalian sudah update ya atau sudah terupdate di MIUI Global 11.0.2. Bagi yang belum update bisa kalian cek untuk tutorialnya yang belum tau ya ada di playlist channel ini. Oke kemudian di langkah selanjutnya disini kalian tinggal klik aja di setelan tambahan. Kemudian kalian disini klik tampilan layar penuh. Kemudian di bagian sini scroll aja ke paling bawah ya. Nah disini ada notch and bar status. Kalian tinggal klik aja. Oke di bagian sini langsung kalian klik yang paling atas yaitu sembunyikan notch. Nah disini ada 3 versi yang bisa kalian pakai. Yang pertama itu yang memakai notch ya atau memakai poni. Kemudian yang kedua ini adalah yang tidak memakai poni. Tapi untuk tampilan jam dan untuk tampilan signal itu berada di luar layar ya. Nah kemudian yang bagian ketiga. Ini tidak memakai poni dan untuk tampilan jamnya berada di bagian layar ini kan. Oke untuk caranya seperti itu saja bisa kalian lakukan sendiri dan bisa kalian nikmati prosesnya. Oke sampai disini kalian sudah merubah atau sudah menghilangkan layar poni handphone Redmi Note 8 kalian menjadi tidak berponi. Mungkin hanya itu saja caranya kan. Semoga apa yang saya share dapat bermanfaat. Like bila suka dengan videonya. Dislike aja bila kalian tidak suka dengan videonya. Subscribe. Menikahlah. Dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.